Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Pendedahan kali ini paling mengejutkan dalam kes 1MDB Membabitkan Najib Tun Razak yang sedang meringkuk di penjara Tak sudah-sudah tentang 1MDB Walau bagaimanapun, selepas Najib mendapat pengampunan 50% dan pengurangan denda Kini nasib beliau semakin hari semakin malam Ini apabila keterangan demi keterangan yang diberikan oleh Jasmin Lu Bekas peguamuan MDB kini makin membuka pekung yang banyak tersembunyi sebelum ini Kalau sebelum ini kita pernah mendengar Najib Tun Razak menafikan mengenali Jolo Dalam keterangan Jasmin Lu baru-baru ini Nampaknya pekungnya terbuka lagi apabila memang Najib mengenali Jolo Selain daripada itu apabila bercakap tentang surat daripada putra Arab Rupa-rupanya tidak wujud pun surat itu Ianya hanya ditulis oleh orang yang diarahkan oleh Jolo Dan terkini, 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu Ini yang berlaku Bayangkan, syarikat kepunyaan negara ini 1MDB ditipu masukkan dana ke syarikat palsu Bekas peguam 1MDB, Jasmin Lu hari ini memperincikan Bagaimana syarikat pelaburan strategik itu Dipedayakan dengan memindahkan sebanyak AS 576,943,490 Kedalam syarikat luar pesisir palsu Yang dikaitkan dengan ahli perniagaan dalam buruan Lotiakjo atau Jolo Jasmin yang memberikan keterangan sebagai saksi kelima puluh pendakwaan berkata 1MDB melalui syarikat anak syarikatnya 1MDB Energy Limited Memeterai perjanjian usaha sama Dengan abar investment PJS Abu Dhabi Dan syarikat induknya internasional Petroleum Investment CEO IPIC dalam sektor tenaga Beliau membacakan penyataan saksi berkata Pada April tahun 2012 Ketua Pegawai Eksekutif CEO Abar Investment PJS Abu Dhabi Muhammad Badawi Al-Muhusani Datang ke Kuala Lumpur dan berjumpa CEO 1MDB Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi Di pejabat 1MDB Dan kemudian berjumpa dengannya Jasmin berkata Muhammad Badawi Memberitahunya bahawa Beliau akan berjumpa Datuk Sri Najib Tun Razak Sendiri bersama-sama Jolo dan memaklumkan segala perjanjian akan dibuat dengan 1MDB Adalah menggunakan satu anak syarikat abar investment PJS Abu Dhabi Yaitu abar investment PJS Limited Katanya Beliau meminta dokumen yang menunjukkan dan mengesahkan ia adalah satu anak syarikat sebagai rujukan Dan Muhammad Badawi menyuruhnya berhubung dengan Wayuni Siah daripada BSI Bank Singapura Kerana Siah adalah pegawai bank yang membantunya menubuhkan anak syarikat itu Saya menyemak dan mendapati dokumen berkaitan dengan VONI yang mengesahkan perkara itu Jadi Perjanjian Option Agreement dan Collaboration Agreement for Credit Enhancement CSE yang saya sediakan adalah Merujuk kepada ikatan perjanjian antara 1MDB Energy Limited dengan abar investment PJS Limited katanya Bagaimanapun dalam perbicaraan sebelum ini Didedahkan bahawa abar investment PJS Limited adalah entiti palsu yang ditubuhkan oleh Jolo Di Cycles yang mana entiti SA Yang sepatutnya mendapatkan dana itu dipanggil abar investment PJS tanpa Limited Jasmine berkata seingatnya beliau memaklumkan perkara itu kepada Terence G Bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB kerana Beliau yang akan melaksanakan perjanjian dan meminta Terence berhati-hati kerana Ada dua nama syarikat yang seakan sama Saya memberitahunya ada dua syarikat dengan nama kelihatan serupa Semua dokumen untuk usaha sama ini kemudian ditandatangani Sahrol Azral pada 21 Mei tahun 2012 Berhubung aturan pengiriman wang dan pembayaran sebanyak AS 576,943,490 daripada 1MDB Energy Ltd Kepada abar yang palsu, saya tidak pernah mengendalikan sebarang kiriman wang kerana Ia tenggung jawab jabatan keuangan diketuai Terence pada masa itu katanya Perbicaraan dihadapan Hakim Datu Collins Lawrence Kira bersambung Jumaat ini Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat datang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya, Sultan bertitah Polemik tentang enakmen jenayah syariah yang telah dipolitikkan Yang telah diputar belitkan Yang telah ditunggang Yang telah diguna untuk mengelirukan ramai pihak Termasuklah rakyat Harus dinoktahkan Ini telah diseru oleh pelbagai pihak Termasuklah undang-undang, pengamal undang-undang Hakim pun dah kata Tolong berhenti Anwar Ibrahim pun dah kata Supaya harus dinoktahkan Tetapi, biasalah Orang-orang yang berkepentingan Orang-orang yang ada manfaatnya Mula mengambil kesempatan di atas kesempitan Mereka menjadikan isu ini untuk diputar belit Untuk mahu menarik perhatian Maklumlah Perkara ini paling senang untuk diguna Untuk menarik perhatian Untuk menarik sokongan Tapi Kebawaduli Mahamulia Sultan Selangor akhirnya bertitah Tepat pada waktunya Sehingga Anwar Ibrahim kata Titah kebawaduli Mahamulia Sultan Selangor Tepat pada waktunya Berkaitan dengan enakmen tersebut Ini kata Ini apabila Sultan bertitah Kita semua perlu hormati Keputusan mahkamah Dan bertenang Saudara-saudara sekalian Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idrish Shah Bertitah Menggesa semua pihak Menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan Dan Kedudukan Perlembagaan Persekutuan Sebagai undang-undang utama negara Siapapun anda Anda adalah pengamal media Anda ialah ahli politik Anda ialah ahli Parti pembangkang atau sebagainya Berhentilah menggunakan perkara itu Karena Mahkamah Persekutuan Adalah mahkamah yang tertinggi Telah mengambil keputusan Jadi apa nak kata lagi Yang paling penting ialah Ambil iktibar Ambil pengajaran Daripada apa yang berlaku Berhati-hatilah Dewan Undangan Negeri Menggubal sesuatu Undang-undang Atau enakmen Supaya Tidak berlanggar Dengan Perlembagaan Persekutuan Karena kita tahu Dalam Malaysia ini Kita ada bidang kuasa Bidang kuasa tertentu Yang tidak boleh dilangkaui Dewan Undangan Negeri Tidak boleh melangkaui Perlembagaan Begitu juga Kerajaan Persekutuan Tidak boleh campur tangan Untuk urusan-urusan Negeri yang lain Jadi Kalau dah tahu Tentang pembahagian itu Jangan pula Pula-pura Pura-pura Tak faham Sepertimana dalam Satu laporan Portal berita Yang menulis Adakah Abdul Hadi Dan Takiyuddin Tak faham Atau buat-buat Tak faham Tapi ramai yang yakin Khususnya Takiyuddin Takiyuddin Bukan tak faham Tapi ramai yang kata Buat-buat tak faham Tapi apabila Bawah dulu yang maha mulia Sultan Serangor Bertita Supaya kita menghormati Undang-undang Siapapun anda Anda itu Pengamal politika Ataupun anda Ialah pembuat Perodi Janganlah membuat Melampaui batas Yang terkini Kita dikejutkan Dengan Berpuluh-puluh Laporan polis Setelah dibuat Di seluruh Negara Kata laporan Daripada amanah Mereka menggesa Supaya di seluruh Negara Membuat laporan Polis terhadap Didi Kronikal Seorang Kontin creator Pempengaruh Yang pro Perikatan nasional Yang telahpun Dikatakan Didakwa Seperti menghina Keputusan Menyindir keputusan Mahkamah Persekutuan Sehingga kan Perkara tersebut Memakan diri Didi Kronikal Walaupun Didi Kronikal Sudah membuat Permohonan maaf Sudah Memadam Video parodi Tersebut Walaubagaimanapun Pemuda amanah Tidak dapat Membuatkan Perkara itu Berakhir Begitu saja Mereka tetap Membuat laporan Polis Dengan Alasan Supaya Perkara itu Jadi pengajaran Kepada ramai orang Perkara itu Tidak akan Berulang lagi Kalau nanti Dimaafkan Begitu saja Kata mereka Nanti akan Berulang Dan berulang Lagi Jadi itu Adalah pengajaran Bukan saja Kepada Didi Kronikal Kata Pemuda Amanah Tetapi Juga kepada Sebuah orang Yang suka Mau buat Parodika Buat Konten Atau sebagainya Supaya Lebih berhati-hati Tidak Mempersenda Atau Menyindir Keputusan Mahkamah Ataupun Apalagi Berkaitan Dengan Tiga Arak Di Malaysia Jadi Diharapkan Nanti Apa yang Dibuat Itu Tidak akan Berulang Dan kita Berdoa Supaya Rakan Kita Yaitu Didi Kronikal Ini Dapat Muhasabat Diri Selepas Ini Dan Dengar Dengarnya Kita berdoa Supaya Apa Semua Laman Sosial Didi Kronikal Tidak Disekat Oleh Kementerian Multimedia Komunikasi Harap-harap Tidak Disekat Kalau disekat Nanti Membawa Kerugian Besar Kepada Didi Kronikal Tetapi Ramai juga Netizen Yang mencadangkan Supaya Mana-mana Orang Orang Sudah Didakwa Seperti Itu Tutup Saja Laman Sosial Mereka Katar Netizen Di Luar Sana Kita Sambung Lagi Titah Baginda Itu Dikeluarkan Titah Sultan Selangor Dikeluarkan Kira-kira Seminggu Selepas Mahkamah Persekutuan Memutuskan 16 Daripada 18 Peruntukan Jenayah Syariah Kelantan Terbatal Kerana Melampaui Kuasa Negeri Dalam Menangani Isu Yang Berbangkit Ini Apa Yang Lebih Penting Ialah Usaha Kita Dalam Mencari Jalan Untuk Mengatasi Segala Permasalahan Yang Timbul Dengan Mengkaji Kaedah Memperluaskan Kompetensi Badan Perundangan Negeri Dan Mengubal Undang-Undang Jenayah Untuk Mengubal Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Yang Ditetapkan Perlembagaan Persekutuan Titah Baginda Inilah Yang Kita Kata Tadi Ambil Iktibar Bukannya Dipolemikan Dan Dipolitikan Ambil Iktibar Berhati-hati Bila Mengubal Satu Undang-Undang Supaya Tidak Bercah Dengan Perlembagaan Persekutuan Terdahulu Majelis Kebangsaan Bagi Hak Hal Ehwal Agama Islam MKI Yang Dipengerusikan Baginda Bersidang Di Putrajaya Hari Ini Ia turut Dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim Dan Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar Sementara Itu Baginda Juga Bertitah Kajian Juga Perlu Dibuat Sekiranya Ada Keperluan Memindah Perlembagaan Atau Undang-Undang Bagi Memastikan Kuasa Badan Perundangan Negeri Termaktub Secara Jelas Baginda Juga Menegur Tafsiran Pelbagai Pihak Termasuk Yang Menimbulkan Polemik Sehingga Mengelirukan Umat Islam Malah Ada Yang Telah Menyifatkan Keputusan Mahkamah Persekutuan Tersebut Sebagai Detik Black Friday Jumat Hitam Kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam Di Negara Ini Beta Tidak Berhasrat Untuk Turut Sama Terlibat Dalam Polemik Tersebut Titah Baginda Tanpa Menyebut Mana-mana Pihak Sejurus Lepas Keputusan Kes Yang Difailkan Nik Elin Nik Abdul Rashid Jumat Lalu Pas Menggelar Hari Itu Sebagai Jumat Hitam Atas Alasan Ia akan Turut Mengancam Enakmen Negeri Lain Sementara Itu Sultan Syarafuddin Juga Bertitah Baginda Telah Disembah Maklum Bahawa Jawatan Kuasa Khas Mengkaji Isu Berkaitan Kompetensi Dewan Undangan Negeri Untuk Menggubal Antaranya Melaksanakan Kajian Terhadap Isu-isu Yang Berkaitan Dengan Kompetensi Termasuklah Analisis Terhadap Perundangan Undang-Undang Peruntukan Undang-Undang Yang Sedih Ada Secara Menyeluruh Mengkaji Keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi Serta Membincangkan Isu-isu Tersebut Secara Terperinci Baginda Juga Mencadangkan Dan Membuat Pengusuran Tentang Kaedah Penyelarasan Yang Terbaik Dan Harmoni Terhadap Isu Kompetensi Badan Perundangan Negeri Untuk Menggubal Undang-Undang Islam Serta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Selaras Dengan Perlembagaan Persekutuan Dan Mengkaji Kaedah Memperkasakan Bidang Kuasa Mahkamah Syariah Antara Huja Mahkamah Persekutuan Dalam Membatalkan Perundangan Enakmen Tersebut Adalah Dewan Undangan Negeri Kelantan Telah Melangkaui Bidang Kuasanya Seperti Ke-9 Perlembagaan Persekutuan Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Bidang